Halo semua, hari ini kita akan membahas buku Matematika untuk SDMI kelas 4, Kurikulum Merdeka, buku Penerbihan Erlangga. Mari kita buka buku halaman 220. Hatihan 2, kerjakan soal-soal berdasarkan diagram batang berikut. Di situ ada sebuah diagram batang yang menunjukkan data nomor sepatu siswa kelas 2 SDMI. Dari nomor 32 sampai 35 itu nomor sepatu dan di sebelah kiri ini banyaknya siswa. Belum kita mengerjakan soal yang ada di bawah, baiknya kita menghitung dulu nomor sepatu 32 ada 6 orang. Untuk nomor sepatu 33 ada 8 orang. Untuk nomor sepatu 34 ada 7 orang. Dan yang nomor sepatunya 35 ada sebanyak 5 orang. Nah setelah itu, setelah kita hitung baru kita mulailah nomor 1. Banyak siswa yang memakai nomor sepatu 34 ada titik-titik. Nah yang 34 kita tadi sudah hitung, di situ 7. Jadi kita langsung tulis 7. Nomor 2 banyak siswa yang memakai nomor sepatu, nomor 32. Nah sudah kita hitung, di situ ada 6 siswa. Kemudian nomor 3, nomor sepatu yang dipakai oleh 8 siswa adalah, kita lihat tadi yang kita hitung jumlahnya 8 itu nomor 33. Jadi langsung kita isi 33. Nomor 4, nomor sepatu yang dipakai oleh 7 siswa adalah, Nah kita lihat kembali, mana yang tadi kita hitung ada 7, itu berarti nomor sepatu 34. Nomor 5, nomor sepatu yang paling sedikit dipakai oleh siswa kelas 2 adalah yang angkanya paling kecil, yaitu nomor 5. Nah itu adalah nomor sepatu 35. Nomor 6, nomor sepatu yang paling banyak dipakai oleh siswa kelas 2 adalah, yang paling banyak ada 8 orang, yaitu nomor sepatu 33. Nomor 7, selisih banyak siswa yang memakai nomor sepatu 32, dan 35 adalah titik-titik siswa. Yang nomor 32 adalah 6 orang, dan yang 35 itu 5 orang. Nah karena mencari selisih kita kurangkan, menjadi 6 dikurang 5 hasilnya 1, jadi selisihnya 1 orang atau 1 siswa. Nomor 8, jumlah siswa yang memakai nomor sepatu 33 dan 34 adalah titik-titik. Kita lihat kembali diagram, yang memakai sepatu nomor 33, 8 orang, dan yang 34, 7 orang. Karena jumlah, maka kita tambahkan, 8 ditambah 7, maka hasilnya 15 siswa. Nomor 9, banyak siswa yang memakai nomor sepatu, lebih kecil dari 34 adalah titik-titik. Yang lebih kecil dari 34, berarti 33 dan 32. Di situ 6 orang, dan 8 orang. Jadi, kita jumlahkan saja, 6 ditambah 8 hasilnya 14 siswa. Nomor 10, jumlah siswa kelas 2, berarti kita langsung jumlakan dari yang tadi sudah kita hitung ini, angka-angka 4 ini. Jadi, kita tulis, 6 ditambah 8, kemudian ditambah 7, kemudian ditambah 5. dan hasilnya adalah 26 siswa. Nah, demikian video pembahasan itu hari ini, nantikan video pembahasan berikutnya. See you!